Para peserta sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita berjumpa lagi di Bersemi Belajar Bersama di Departemen Ilmu Ekonomi. Ini sebuah seri dari Laboratorium Ilmu Ekonomi, FEBUGM, yang dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi kita semua untuk mempelajari suatu topik tertentu dalam ilmu ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan suatu presentasi studi atau penelitian gitu ya, dari Pak Gigi Fitrianto, dan penelitian ini berjudul Data Driven Analysis to Attest Regional Interlinkages Between Economics and Environment, Utilization of SDG Indicators for Spatio-Temporal Analysis. Jadi, ini ada aspek spasialnya begitu Pak Gigi ya, pakai metode spasial ya. Nah, jadi ini sebuah, saya kira sebuah studi yang sangat menarik ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena metode spasial ini sendiri saat ini di dalam ilmu ekonomi ini sedang berkembang, dan mulai banyak diterapkan, baik itu di dalam penelitian-penelitian yang sifatnya mikro maupun makroregional gitu. Dan, ya sedang naik daun begitu ya, dan sepertinya banyak penelitian-penelitian yang mulai mengadopsi ini ke dalam penelitian-penelitian mereka, baik di bidang development, bidang urban economics maupun bidang-bidang lain. Nah, sekilas tentang pembicara kita pada pagi hari ini, beliau adalah Pak Gigi Fitrianto, PhD. Beliau mendapatkan gelar Samjana Ekonomi dari FEBUGM tahun 2014, kemudian melanjutkan, mendapatkan gelar Master of Science di FEBUGM juga pada tahun 2017, dan kemudian melanjutkan studi doktoral dan lulus pada tahun 2020 di Hiroshima University of Economics. Nah, ini jarang-jarang nih Pak, kita punya dosen lulusan Jepang ini, bersama Pak Triwidodo ini. Nah, kita punya, waktu kita sebenarnya diberikan cukup banyak ya, sesuai jadwal kita 2 jam, sampai jam setengah 12, tetapi mungkin nanti menyesuaikan ini, sekarang ini jadwal zuhurnya jam berapa, atau ini saya coba cek sebentar. Jadwal zuhurnya jam, kurang dari jam setengah 12 ya, jam 11.26, mungkin nanti kita bisa akhiri lebih awal, 11.15 atau lebih awal mungkin begitu Pak. Jadi, saya kira mungkin kita bisa sesi presentasi dari Pak Gigi sekitar 1 jam, atau kalau bisa selesai lebih awal, juga kami persilahkan. kemudian kami akan buka sesi diskusi bagi Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, jika misalkan Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah memiliki pertanyaan, begitu di tengah-tengah, silakan nanti bisa ditulis dulu di kolom chat ya, di sini. Dan nanti kita akan bahas itu setelah sesi presentasi selesai. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Pak Gigi untuk menyampaikan presentasi dari studinya. Terima kasih, Mas Esa. Selamat pagi, Bapak-Ibu semuanya dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini saya berterima kasih terhadap Departemen dan juga Ilmu Ekonomi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi kisah, berbagi riset yang telah saya lakukan sewaktu masa doktoral sebelumnya. Nanti mohon izin, mungkin Mas Esa setelah 60 menit nanti bisa diberikan seperti apa ya, reminder gitu. Nanti misalkan takutnya 60, jadi nanti saya bisa kira-kira 5 menit tambahan. Mungkin nanti kalau sudah kurang sekitar 5 menit juga saya akan beri reminder. Siap, siap. Terima kasih, Mas Esa. Baik, Bapak-Ibu sekalian mohon izin untuk bayi. Apakah sampun terlihat lagi? Mas Esa. Sudah. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai studi riset mengenai data-driven analysis atau test regional interlinkage between economics and environment by using SDG indicator untuk spatial temporal analysis. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Esa bahwa salah satu fokus dari penelitian ini adalah menggunakan spatial analysis dalam halnya mengkaji keterkaitan antar wilayah yang kemudian menjadi bagian dari rangka yang kami buat terkait bagaimana menggabungkan atau melakukan membuat framework terkait dengan incorporated analysis tidak hanya sosial ekonomik dan juga environment. Jadi cakupannya lebih luas bagaimana kemudian kajian ekonomik dan environment itu dilakukan dalam rangka analisis regional menggunakan spatial temporal analysis. Spasio temporal analysis mungkin di awal saya ingin memberikan penjelasan bahwa spatial temporal analysis ini sebenarnya adalah istilah lain yang kemudian mungkin Bapak-Ibu dan negara-negara semuanya lebih familiar dengan istilah spatial panel. Jadi di sini kajiannya adalah seperti ini di mana riset ini seperti yang telah sama-sama di awal untuk melihat terkait dengan interlinkages antar wilayah bagaimana kemudian wilayah itu terkait satu sama lain seperti yang Bapak-Ibu semuanya telah mengetahui adanya transfer atau movement faktor produksi misalkan ataupun faktor-faktor lain human capital ataupun faktor kapital yang lain sehingga menyebabkan ada kemungkinan satu wilayah saling terkait dengan satu sama lain. apalagi kemudian di masa ini sudah dengan transportasi atau infrastruktur penghubung networking antar wilayah yang semakin baik menyebabkan interdependensi itu terjadi adanya dependensi antar wilayah. Sehingga kemudian di sini kaitannya yang lebih luas seperti yang tadi saya sampaikan bagaimana kemudian mencoba untuk membangun generic framework untuk melihat atau menghubungkan antara sosial ekonomik dan environmental faktor. Kemudian di sini saya ingin karena tadi keterbatasan waktu jadi saya ingin mencoba fokus kepada dua inti pelitian yang telah dilakukan pada seksi satu membahas terkait dengan frameworking data-driven analysis dengan berbasis atau menggunakan SDG indicators kemudian untuk sesi kedua mempropos ataupun menyajikan generic metodologi terkait dengan di sini akan menggunakan variable selection dalam spatial regression analysis untuk tadi melihat interlinkage antara SDG indicator dan juga kewilayahannya. Kemudian saya coba menggunakan studi empiris berbasis data sorry berbasis data di Sumatera Island di Pulau Sumatera. Nah pada sesi yang pertama ini motivational background kenapa kemudian riset ini dilakukan karena melihat adanya kebutuhan ataupun dalam tanda kutip dasarkan secara keilmuan dan praktikal bagaimana kemudian tidak hanya interdisipliner di kajian secara interdisipliner tetapi juga bahkan multidisipliner untuk mendapatkan analisis yang komprehensif antara tidak hanya faktor sosial ekonomik dan juga faktor lingkungan. Nah di sini kemudian merujuk kepada Sustainable Development Goals terdapat 17 goals yang di mana beberapa komponennya berbasis sosial goals kemudian ada economics goals dan juga ada environmental goals bagaimana menjaga lingkungan menjaga habitat yang habitat makhluk hidup yang lain dan menjaga alam. Kemudian dalam dalam hal tersebut salah satu kunci untuk mendapatkan incorporated analysis yang komprehensif antara sosial ekonomik dan environment adalah menggunakan sosial ekonomik panel data set dan satelit data dalam hal kajian analisis regional. Nah kemudian di sini kita tidak hanya mengobserve sosial ekonomik quality tetapi juga sustainability dalam hal nature. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa studi ini ingin mempropos metodologi untuk memconstruct framework terkait dengan sosial ekonomik dan environmental faktor melalui analisis spasial ekonometrik. Mungkin sebagai contoh saja bagaimana kemudian SDG indicators itu terbangun dalam artian kajian yang bisa kita ambil dari goals yang ada di SDG tersebut kemudian di sini misalkan kita ingin melihat bagaimana regional income itu kemudian dipengaruhi oleh perkapita ekonomi growth school and enrollment ratio misalkan kalau kita memasukkan studi kasus nanti terkait dengan data Pulau Sumatra maka yang seperti kita tahu bahwa Pulau Sumatra natural base resource-nya cukup tinggi komponennya maka kemudian kita bisa masukkan pump oil production dan ataupun kemudian hal yang kemudian ingin kita lihat apakah kritik terkait dengan child labor dalam hal dalam hal dalam proses produksi kelapa sawit tersebut benar jadi namun kemudian karena misal keterbatasan data maka di sini dalam studi ini kami menggunakan loss proxy untuk child worker dengan menggunakan child to population ratio kemudian komponen-komponen ini seperti bisa dilihat bahwa merujuk kepada spesifik masing-masing goal untuk melihat kata kaitannya kemudian nantinya kemudian kita bisa melihat atau memasukkan komponen komponen environment seperti forest cover forest cover ratio ataupun devastation rate ataupun halnya topographical profile kemudian komponen-komponen tersebut kurang lebih akan tersebut satu keterkaitan dengan goal 8.4 terkait dengan decouple economic growth and environmental degradation nah kemudian generic methodology seperti apa yang kemudian dalam studi ini coba sampaikan bahwa keterkaitan proses inkorporasi penggabungan antara satellite data dan juga socioeconomic data bisa dilakukan dengan cara melakukan alignment of data structure seperti kita tahu satellite data dan socioeconomic data kurang lebihnya memiliki basis dasar seperti kita tahu basis dasar struktur data yang beda kalau kita bicara satellite data maka kita memiliki pixelized data ataupun grid based data dan kemudian socioeconomic data mungkin yang kita lebih banyak mengetahui adalah berbasis municipal based data governmental based data nah kemudian dari kedua komponen tersebut kita alignment terlebih dahulu apakah kita akan analisis dengan menggunakan regular latest ataupun dalam bentuk non-latest data structure di sini kalau kita berbicara regular itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian data sosioekonomik yang tadinya bersifat munisipal kemudian di 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 align menuju ke grid base atau grid cell dataset atau sebaliknya kalau kita memiliki satelit data yang berbasis grid cell dataset akan di align menuju ke misalkan kita samakan dengan environmental sorry untuk municipal dataset kemudian dari proses tersebut kalau kita berbasis di sini mencoba berbasis data driven maka ada proses curve fitting baik dari data normalization outlier identification kemudian bagaimana kemudian kita melihat secara step function untuk melihat relationship antar kedua beberapa variable yang ingin kita lihat kemudian pada akhirnya dalam proses curve fitting tersebut komponen , komponen analisis utama kita berada di komponen spatial panel analysis di sini dalam proses spatial panel analysis ini ada dua cara pre analysis dalam melakukan spatial test spasial bisa menggunakan moran ataupun geris c yang tujuannya adalah untuk melihat melakukan spatial auto correlation test untuk masing-masing variable namun dalam analisis ini kita akan mencoba melakukan bypass untuk spatial test menuju ke spatial model analysis yang kemudian proses bypass ini akan kita bandingkan antara non-spatial model dan spatial model mana yang lebih baik melakukan dengan berbasis EIC dan BIC untuk melakukan model selection kemudian dari situ maka kemudian dalam proses generic metodologi ini kita akan mendapatkan hasil kajian spasial dengan melawan bypass spatial auto correlation kemudian dengan berbasis variable selection dan model selection dengan menggunakan information criteria kemudian information criteria yang digunakan dalam studi ini fokus kepada AKIK information criteria ataupun biasing information criteria jadi itu generic metodologi yang digunakan dalam studi ini kemudian saya ingin mencoba menunjukkan beberapa contoh karena memang keterbatasan social economic data ataupun variable yang kemudian telah terdapat dalam bentuk grid cell dataset namun ada beberapa contoh grid cell data untuk sosial social social variable sebagai contoh ini adalah population count data untuk Sumatera Island di tahun 2015 yang pada grafik pertama kemudian saya ingin menunjukkan apa yang kemudian menjadi ciri khas grid cell dataset maka kita bisa lihat kita zoom misalkan disini fokus kepada daerah sekitar Don Otoba maka kita bisa ekstrak value untuk area perwakilan 30x30 km dan kemudian disini kita bisa lihat ada beberapa komponen yang missing value yang merupakan ataupun mencerminkan water bodies jadi NA missing value disini menunjukkan adanya water bodies yang kemudian menjadi yang tidak kemudian memungkinkan adanya populasi yang tinggal di atas permukaan air kemudian disisi lain grid cell dataset ataupun latis data structure itu lebih umum mungkin ketika kita melihat ataupun mengekstrak output dari satelit peninderaan jauh mengenangkan data satelit kemudian disini saya ingin menunjukkan salah satu analisis ready data yang berbasis NASA Open Data Cube yang kemudian biasa digunakan untuk analisis spasio-temporal dalam kajian biasa dilakukan di kajian di luar economic analysis namun kemudian untuk NASA Open Data Cube sayangnya masih dalam proses project ongoing project yang data set sampelnya sayang sekali tidak ada data dari Indonesia yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk kajian ataupun kita juga bisa mengekstrak informasi terkait dengan kalau disini contoh terkait dengan urban spraw bagaimana pemukiman itu berkembang sejak 2000 2007 dan 2017 untuk wilayah di suatu wilayah free town area di Sierra Leone Afrika dari citra satelit menggunakan NDPI bisa normalize normalize distributed building index normalize difference building index bahwa dari sini kita bisa melihat citra gambar merah ini adalah menunjukkan adanya pemukiman sehingga kita bisa melihat adanya perkembangan pemukiman dari tahun 2000 ke 2017 sehingga informasi seperti ini bisa kita ekstrak untuk melihat atau mendapatkan gambaran lebih dalam mengenai misalkan kita fokusnya ke urban analysis melihat pemukiman itu apakah tercluster ataupun tersebar dan semacamnya untuk contoh lain terkait dengan socioeconomic variable seperti tadi ditunjukkan ada dua data base yang bisa digunakan yang pertama adalah population of the world version 4 disitu beberapa data tersedia seperti population density population count beberapa data socioeconomic lainnya dan juga lens scan database yang kemudian menunjukkan global population distribution data dan kemudian untuk contoh non-latish data seperti bapak ibu dan rekan-rekan semuanya mengetahui basis salah satu bentuk non-latish data adalah data berbasis multiple base kemudian di ekstrak untuk mewakili masing-masing governmental struktur struktur government kemudian dalam proses tersebut baik untuk regular latest ataupun non-latish data structure analisis bisa dilakukan dengan kemudian tadi setelah melakukan alignment setelah kita melakukan alignment untuk untuk kedua variable tersebut sesuai economic dan satellite data kita bisa melakukan analysis yang analisis standar seperti yang kita tahu menggunakan analisis econometric standar ataupun menggunakan analisis berbasis berbasis latis ataupun grid base data kemudian seperti kaitannya bagaimana kemudian kaitan kedua generic setelah kita alignment kita melihat kedua variable dalam analisis regional maka kita kemudian bisa melihat keterikatan tersebut ataupun interlinked antar wilayah bagi contoh semisal di satu wilayah katakanlah R3 terdapat sebuah megastructure atau megaproyek sebuah hal yang sebuah proyek yang kemudian mendatangkan aliran dana sehingga yang kemudian berimbas kepada wilayah lain ataupun gambaran analisis urban yang biasa kita Bapak Ibu dan terkadangkan semua mengetahui misalkan kalau kita melihat bagaimana land price itu dipengaruhi oleh semakin besarnya suatu wilayah sehingga ketika katakanlah R3 tersebut semakin berkembang maka land price akan tinggi sehingga orang akan cenderung berpindah ke R2 ataupun ke R4 daerah sekitar atau kota satelit sehingga efeknya pada ketika kita mulai mendapatkan data yang cukup panjang maka keterkaitan land price di R2 dan R4 juga akan dipengaruhi oleh R3 ketika R3 tinggi kemudian orang berpindah ke R2 dan ke R4 maka kemudian land price kemudian akan mengembang begitu juga kemudian seterusnya juga akan dapat berkembang sampai ke level daerah region 1 ataupun region 5 sehingga kita bisa lihat adanya keter ataupun interdependensi kalau dalam hal tadi adalah terkait dengan land price baik atau terkaitannya bagaimana land price di region 2 dan region 4 dipengaruhi oleh land price di region 3 ataupun kalau kita melihat secara economic growth bagaimana kemudian invest dari economic growth di R3 bisa menyebabkan pengembangan di R2 dan R4 kemudian kemudian oleh karena itu muncul interdependensi secara regional atau biasa disebut sebagai spatial autocorrelation sehingga adanya korelasi terhadap atribut yang sama ataupun satu ataupun dua atribut yang sama di lokasi yang berbeda sehingga hal ini memuncul adanya spasial dependensi antar wilayah yang kalau misalkan ditunjukkan secara noise misalkan disini contoh spatial correlation bagaimana di area ini kemudian area 1 2 dan 3 terdapat clustering sehingga di area 1 2 dan 3 yang saya highlight ini terdapat keterikatan ataupun interdependensi satu wilayah dengan wilayah di area di sini namun juga kita dapat juga melihat negatif spatial autocorrelation bagaimana kemudian terdapat clustering di beberapa wilayah misalkan disini namun clustering pattern yang terdapat adalah hal yang berbeda jadi terdapat suatu kumpulan wilayah ataupun disini adalah kanan nodes ataupun matrix yang memiliki sifat yang sangat berbeda jadi bisa kemudian memiliki karakter yang sama di dalam satu gabungan area atau biasanya dalam regional analisis kita sebut clustering menunjukkan adanya positif spatial autocorrelation ataupun di suatu wilayah tertentu terdapat berbedaan sama lain maka itu juga disebut ataupun menunjukkan adanya negatif spatial autocorrelation kemudian untuk menangkap ketika kita bisa lihat di sini adanya hubungan antar wilayah bagaimana kemudian R1 R2 dan R3 ini R1 R2 dipengaruhi oleh R3 R4 dan R5 juga dipengaruhi oleh R3 maka ada yang disebut sebagai dalam hal kajian spatial econometrics disebut sebagai network system yaitu adanya keterikatan antar wilayah bagaimana kemudian informasi lokasi antar satu wilayah dengan wilayah lain untuk informasi terkait dengan misalkan approach yang paling sederhana adalah jarak antar R3 dan R4 ataupun apakah wilayah mana yang kemudian berbatasan secara geografik ataupun berbatasan secara administratif definisi tersebut terangkum dalam apa yang sebut sebagai network system yang kemudian digunakan untuk menyimpan informasi terkait dengan spatial dependency dan kemudian informasi tersebut nantinya akan dibawa ke dalam model spatial yang akan digunakan dalam informasi tersebut biasanya terangkum dalam kerangka yang disebut sebagai W matrix atau weighted matrix yang terdiri sebagai N by N positive symmetric dan non-stochastic matrix yang sifatnya deterministic bahwa masing-masing elemen WIJ menyimpan informasi hubungan antara satu wilayah I dan wilayah C jadi kalau kita punya region I dan region C ini memiliki hubungan secara wilayah apakah itu jarak ataukah hubungan terkait dengan batas wilayah maka akan tersimpan ke dalam elemen WIJ jadi dalam W matrix ini tersimpan informasi-informasi terkait dengan network code system yang kemudian karena kita tahu WIJ ini tidak akan bernilai zero kalau region I dan region C ini saling berhubungan secara geografik ataupun secara administratif maka dia tidak akan milik zero maka oleh kala itu kita akan dapatkan karakteristik bahwa W matrix ini diagonal elemen yang akan sama dengan zero karena merefleksikan jarak antar wilayah I dan wilayah I tersebut jadi antar wilayahnya sendiri sehingga diagonal elemen akan bernilai 0 kemudian dengan menggunakan W matrix informasi spasial tersebut yang tersimpan maka kita akan bawa informasi tersebut dalam analisis regresi yang akan nanti kemudian beberapa metodologi untuk memberikan nilai WIJ ada yang disebut sebagai common borders relationship jadi apakah wilayah I dan wilayah J tersebut berbatasan secara administratif border ataupun berbatasan secara geografik maka dia akan bernilai 1 selainnya dia akan bernilai 0 sebagai contoh misalkan kita punya lattice kita menggunakan lattice data structure yang sederhana misalkan disini ada 9 cell maka kita bisa meng-input informasi informasi untuk masing-masing elemen di dalam W tersebut sehingga kalau misalkan sebagai contoh region 5 yang memiliki batasan wilayah dalam hal ini grid terhadap seluruh elemen kecuali dirinya sendiri maka kita bisa lihat bahwa akan bernilai 1 untuk sel baris ke 5 akan bernilai 1 semuanya kecuali untuk kolom 5 dirinya sendiri ini juga untuk seluruh sel dan ini juga bisa diterapkan untuk dalam hal non-lattice data structure ataupun administratif border data yang kedua W matrix dapat disusun menggunakan inverse distance dengan dengan anggapan bahwa semakin jauh dia berjarak antara wilayah I dan wilayah J maka keterikatannya semakin kecil sehingga kita harus men-inverse value tersebut nilai W and C sebagai inverse distance semakin besar nilai distancenya atau semakin jauh maka semakin kecil hubungan ketetanggaan neighboring system ataupun kemudian approach yang lain bisa menggunakan negative exponential model kemudian dalam kajian spatial econometrics berbasis mohon maaf saya lupa menambahkan kajian LHORS LHORS 2004 sorry 2014 dalam kajiannya River Bapak Dapes and Perry 1997 yang menunjukkan bahwa ketika elemen masing-masing elemen dari WIJ tersebut kita role standard dice jadi kita bagi masing-masing elemen dengan total baris maka kita akan mendapatkan nanti parameter spatial yang rangenya terbatas jadi kita bisa mempersempit domain dari parameter spatial menjadi antara minus 1 sampai 1 0 sampai 1 kemudian penggunaan spatial analisis tersebut ditujukan tadinya adalah untuk mencakup tidak hanya cross-sectional kewilaihan hubungan kewilaihan tapi juga hubungan antar waktu kemudian ditunjukkan secara dynamic spatial panel model namun kemudian untuk mempermudah proses riset yang kami lakukan sebelumnya maka kami fokus kepada non-dynamic spatial panel model sehingga nanti komponen dynamic tidak dimasukkan untuk digunakan pada visual box selanjutnya kemudian untuk masuk ke sesi kedua terkait dengan bagaimana menerapkan tadi rangka spasial rangka incorporated analysis dalam analisis regional untuk melihat interlinkages terhadap SDG indicators dan juga menerapkan variable selection kenapa kemudian kami disini menggunakan variable selection dalam analisis regresi adalah untuk memilih model terbaik secara statistik jadi sesi kedua ini fokus kepada bagaimana menerapkan spatial panel model di rangka spatial analysis kemudian dikembangkan dalam panel dataset dan model spatial panel untuk meng-capture seluruh informasi spatial dan juga keterikatan antar wilayah antar wilayah dengan data antar waktu dan kemudian menjadi catatan bahwa tidak semua informasi reliable untuk menjelaskan data yang ada kenapa? karena nanti sehingga disini kami mencoba untuk propose proses variable selection dalam spatial regresi atau disingkat sebagai VSSR untuk mempermudah dengan berbasis IKIG dan BIC digunakan kenapa kemudian proses variable selection ini dipilih untuk memilih model karena dalam rangka spatial panel model kalau kita lihat secara utuh maka komponen non dynamic spatial panel model itu terdiri dari beberapa komponen yaitu komponen variable dependent komponen spatial variable dependent kemudian variable independent kemudian ada komponen spatial variable independent dan juga komponen spatial untuk unobserved residual term jadi ada 5 komponen kurang lebih yang bisa tercantum kalau kita masukkan keseluruhan dalam rangka spatial baik itu spatial model biasa dalam rangka cross-section atau di sini fokus kepada spatial panel model sehingga dalam full spatial model ini atau disebut sebagai general nesting spasial panel model bisa lihat banyak sekali informasi yang digunakan sehingga parameter parameter yang kemudian menjadi penalty akan sangat banyak apalagi ketika kita punya di sini nanti kita akan kami tunjukkan dengan berbasis 8 variable independent maka komponen Xt dan Wxt saja sudah 16 parameter ditambah dengan komponen delta lambda dan juga sigma square total ada 11 parameter 16 tambah ada 20 parameter sehingga kemudian kita coba untuk apakah memang keseluruhan informasi baik yang spasial atau non-spasial mampu menjelaskan variable dependent atau tidak karena kalau kita lihat secara taksonomi model untuk spasial model analysis untuk yang non-dynamic itu terdapat beberapa konfigurasi baik dari yang berangkat dari model paling sederhana yang hanya menggunakan spasial dependent variable dalam spasial autoregressive model atau kemudian ketika kita menambahkan masing-masing komponen kemudian terwakili dalam taksonomi konfigurasi sehingga secara teoretical maka kita seharusnya mengecek paling tidak mengecek secara secara naif approach kita harus mengecek konfigurasi mana yang kemudian perlu menjadi konfigurasi terbaik untuk menjelaskan data ataupun kita juga kemudian setelah memilih konfigurasi kita juga harus melakukan proses pemilihan apakah seluruh informasi variable tersebut mampu menjelaskan baik untuk menjelaskan variable dependent hingga kalau kita total dari ada 9 konfigurasi akan total ada proses 4x2 bahkan 16 ditambah 4x8 jika kita menggunakan 8 independent variable yang perlu dilakukan untuk melakukan pengajakan model terbaik kemudian disini kemasalahan yang muncul adalah terdapat kita tidak bisa menentukan dengan mudah konfigurasi spasial mana yang kemudian menjadi konfigurasi terbaik dan juga yang kedua tidak semua informasi baik untuk yang spasial information ataupun yang non-spasial information reliable secara statistik menjelaskan untuk proses estimasi sehingga solusi yang dicoba dipropos disini adalah melakukan proses variable selection method untuk memilih the best method secara statistik ketika dalam solusi tersebut juga terdapat permasalahan tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa jika misalkan kita menggunakan 8 explanatory variable saja maka total ada 263.168 kombinasi yang perlu dicek secara konfigurasi dan kemudian solusi yang bisa dimunculkan adalah hanya menggunakan full model sebagai basis sehingga secara teori proses kombinasi yang kemudian digunakan hanya terbatas sekitar 65.000 sehingga nanti dalam proses 65.000 kombinasi tersebut kita akan menggunakan stepwise regression untuk proses variable selection dan yang kedua ketika menggunakan full model ataupun nesting model GNS tadi masalah yang muncul adalah model sifatnya model sifatnya highly non-linear jadi tidak terlalu mudah untuk melakukan estimasi dengan non-linear as form seperti di model sebelumnya seperti yang tadi kami sampaikan untuk model yang full model ini tidak tidak mudah juga untuk melakukan estimasi karena sifatnya yang non-linear sehingga solusi yang kemudian dipropos adalah transform transform spasial model tadi ke dalam linear form ataupun dalam reduce form sehingga kita bisa memudahkan proses estimasi disini proses linear form yang digunakan seperti yang ingin saya tunjukkan bahwa proses estimasi untuk masing-masing parameter yang kita inginkan sangat depend terhadap spasial spasial parameter dan spasial estimasi spasial parameter tersebut sifatnya non-linear kemudian kemudian disini dalam proses variable selection VSSR estimation method dilakukan proses transformasi secara linear untuk memudahkan memudahkan estimasi dan juga karena seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ketika W matrix ini jadi W adalah seperti yang tadi kami sampaikan bahwa komponen yang mencakup spasial information untuk masing-masing keterikatan antar wilayah ketika W matrix ini kita row standardize maka nilai ataupun parameter estimasi lambda akan range-nya akan terbatas dalam suatu suatu range ataupun interval antara 0 sampai 1 ataupun kalau berdasarkan klasian wacles batasan upper bound lambda adalah inverse dari maximum eigenvalue dari W matrix tersebut namun kemudian disini dalam analisis kami akan menggunakan range yang sederhana antara 0 dan 1 untuk lambda sehingga proses VSSR setelah dilakukan transformasi transformasi ke dalam reduced form kemudian kita lakukan proses grid search dengan parameter lambda yang kita fix kita kasih kita beri lambda value antara 0 sampai 1 kemudian kita masukkan value tersebut karena tadi setiap parameter estimasi sangat depends atau sangat tergantung dengan nilai lambda atau spasial parameter lambda disini maka kemudian ketika kita beri value lambda maka kita akan lebih mudah melakukan estimasi kita bisa menggunakan least square estimation untuk masing-masing parameter alpha hat delta hat beta hat dan juga theta hat dan juga sigma square hat dengan nilai fix lambda yang kita berikan sehingga dalam proses tersebut nanti akan memudahkan proses proses variable selection dengan menggunakan stepwise disini saya menggunakan kami menggunakan r library menggunakan step function sehingga memudahkan dalam proses dan kemudian untuk mendapatkan base model adalah dengan meminimize AIC yang didapatkan dari setiap lambda parameter yang kita fix tadi sehingga setelah dilakukan proses estimasi OLS untuk masing-masing parameter kemudian masing-masing value tersebut dirangkum dalam AIC disini saya fokus kepada AIC walaupun kemudian kita bisa menggunakan BIC juga dengan berbasis AIC maka komponen komponen estimasi tersebut akan didapatkan namun kemudian disini terdapat catatan bahwa dalam proses seperti yang kita lihat dalam proses transformasi maka ada proses kalau kita melihat secara berdasarkan MLG terdapat jagopian komponen yang harus dimasukkan sebagai adjustment sehingga AIC disini merupakan modified AIC sebenarnya non-modified karena ketika kita buka dalam block likelihood yang menjadi komponen maka dalam proses OLS tersebut kita perlu menambahkan komponen jagopian matrix tersebut di dalam komponen AIC sehingga proses pemilihan base model berbasis terhadap AIC lambda sehingga proses ini kemudian berulang dari untuk step 1 sampai step 3 untuk setiap masing-masing lambda jadi proses grid search untuk AIC lambda tersebut dilakukan untuk masing-masing value lambda jadi untuk proses algoritmanya jadi kalau misalkan disini saya mencontohkan model sederhana jadi kalau misalkan kita punya komponen dy dx beta ini sebenarnya adalah reduced form untuk spatial error model untuk menunjukkan proses grid search yang digunakan maka untuk masing-masing nilai lambda dari lambda 0 ke lambda 1 dengan masing-masing increments akan didapatkan nilai AIC sehingga parameter estimasi yang kemudian diinginkan alpha h beta h theta h kemudian sigma h sigma square h itu dipilih berdasarkan AIC yang minimum dalam range yang kita punya kita punya lambda 0 sampai lambda 1 disini dalam proses nanti akan kami batasi antara 0 hingga 1 untuk nilai lambda 0 dan lambda 1 kemudian untuk increments bisa kemudian kita kita proses misalkan kita penambahan setiap 0,01 ataupun increments setiap 0,01 tergantung dari seberapa detail ataupun seberapa precise estimasi yang ingin kita lakukan sehingga epsilon increments ini tergantung dari seberapa besar precise estimasi yang kita inginkan misalkan kita berbasis dua angka di belakang koma berarti increments yang dibutuhkan adalah 0,01 jadi itu proses research yang kami lakukan dalam studi untuk melakukan estimasi VSSR kemudian untuk contoh proses estimasi disini kami coba untuk menggunakan 10 provinsi di pulau Sumatera dengan data 2011 hingga 2017 disini untuk variable dependent adalah average of income per month kemudian untuk komponen dependent variable sudah ada growth per kapita gross and normal rate for secondary school kemudian ada form oil production per labor kemudian ada mining output per labor dan kemudian whole cell output per labor dan terakhir adalah cell population dasi sehingga dari beberapa variable tersebut kita akan terapkan dalam analisis spatial panel dengan metode VSSR dan men-transform dalam linear form sehingga akan didapatkan dua hasil estimasi yang pertama adalah berbasis full model dengan menggunakan seluruh informasi ataupun dengan berbasis base model ini disini kami sebut dengan memperhitungkan AI sehingga proses VSSR diharapkan mendapatkan base model dengan proses stackwise dan variable selection yang digunakan sehingga bisa dilihat secara model kemilihan model maka dengan metode VSSR nilai AIC berkurang lebih dari dua skala sekitar ada selisih 7,8 poin sehingga kita bisa didapatkan adanya secara statistik model yang lebih baik dan kemudian untuk lambda yang didapatkan proses output grid search yang digunakan antara untuk melihat value antara 0 dan 1 kita dapatkan nilai lambda ataupun parameter spasial lambda itu didapatkan dari AIC yang minimum bank untuk yang full model ataupun yang VSSR model kita dapatkan nilai lambda sebesar 0,7543 yang kemudian berada di antara range yang secara teori telah dikemukakan oleh PSN Berry 1997 Crassie & Wickel 1991 Crassie 1991 Crassie & Wickel 2010 Elhorst 2014 bahwa setelah dilakukan proses raw standardized W matrix maka range untuk parameter spasial akan berada di antara 0 dan 1 put yang didapatkan disini untuk neighboring income adanya negative W income yang terjadi ketika large enterprise dan manufacturing masuk ke dalam natural resource sehingga mereka memiliki financial capability sehingga karena diduka sehingga ketika wilayah di Sumatera tersebut hanya beberapa wilayah yang kemudian berfokus kepada paham oil sebagai contoh Riau Jambi yang sifatnya lebih besar dan berbeda dengan wilayah yang lain maka mereka akan berada di sana sehingga adanya W income yang terjadi tidak adanya wilayah akan bergeser salah satunya adalah ditemukan oleh W school yaitu spatial education bahwa adanya proses yang menunjukkan positif yang berarti adanya proses migrasi ataupun perpindahan educated population ke wilayah sekitar yang kemudian pola tersebut menjadi make sense ketika banyak orang yang kemudian mencari wilayah yang memiliki educational institution yang lebih baik ataupun kualitas education yang lebih baik ataupun yang sudah apa yang sudah lulus misalkan educated population berpindah untuk mencari job opportunities di wilayah yang baik kemudian yang menarik adalah W production ataupun spatial palm oil industry menunjukkan adanya interlinkage antar 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 wilayah yang kemudian berbasis terhadap palm oil industry menunjukkan adanya interlinkage antara corporate group yang memiliki palm oil enterprise jadi kalau sebagai contoh untuk grup-grup besar memiliki palm oil mills misalkan di beberapa wilayah di Sumatera di Provinsi sehingga terjadi adanya proses keterkaitan antar wilayah untuk palm oil industry karena berbasis dalam satu untuk child labor bersifat negatif seperti yang kita harap semuanya bahwa ada insignificant roles karena ini sebagai loss proxy adanya insignificant role untuk child labor terkait dengan support family dan lebih cenderung menunjukkan adanya expense burden jadi semakin banyak anak paling keluarga akan menjadi dependent member dan juga expense burden terhadap family tersebut kemudian untuk proses studi di sini kami mencoba untuk memasukkan environmental factor yaitu memasukkan risk cover area dan juga standard deviation untuk altitude untuk pemiliknya namun yang menjadi kendala dalam proses pengumpulan data bahwa untuk risk cover area di Indonesia terdapat limitasi yaitu ketika kalau kita kembali ke dalam bagaimana mendapatkan data forest cover area yang berbasis grid based data ataupun berdasarkan informasi dari government data sehingga untuk grid based data satelit keterbatasan kami adalah dalam proses studi waktu sehingga cukup banyak hal yang harus dilakukan ketika menggunakan forest cover area langsung dari lansat ataupun dari produk satelit produk lainnya sementara dari kementerian kehutanan dan lingkungan yang menjadi menarik adalah untuk data spend tahun 2011 sampai 2017 ada kami tangkap kenaikan pada periode 2016 ada kenaikan total forest cover ada kenaikan total tree cover dan penurunan oil pump palantins scenario dan ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Sumatera yang kemudian ternyata pada periode 2016 ini kementerian kehutanan dan lingkungan mengubah proses identifikasi setelah kami coba kami karena menjadi hal yang cukup aneh ketika tiba-tiba ketika trend menurun kemudian ada peningkatan total forest cover dan kemudian menurun kembali dan itu terjadi di hampir seluruh wilayah provinsi di Sumatera sehingga kami suspek bahwa terjadi inconsistency karena adanya proses updating class classification klasifikasi kelas terkait dengan tutupan lahan kemudian data set di atas 2015 di dalam kementerian kehutanan dan lingkungan tersebut sehingga bisa kita lihat adanya perubahan update klasifikasi maka muncul jumping di pada berada 2016 sehingga akhirnya kami memutuskan hanya untuk memasukkan variable altitudes yang kemudian bisa didapatkan melalui Gtopo 30 raster image dari USGS United State Geographical Survey kemudian kita dapatkan shape file ataupun konstruksi administrative border untuk wilayah Indonesia untuk level provinsi sehingga kita bisa mengekstrak informasi altitude untuk global altitude data dari Gtopo 30 ini kemudian kita bisa ekstrak untuk masing-masing provinsi dan kemudian masing-masing kita dapatkan untuk masing-masing provinsi sebagai contoh Rio kita akan dapatkan value untuk altitude kita dapatkan 5 menit lagi kita baik terima kasih mas di prosesnya pada akhirnya kita akan dapatkan perwakilan untuk masing-masing provinsi dan juga untuk satu provinsi sorry satu pulau sarak utuh untuk Sumatera kita dapatkan altitude information kita bisa dapatkan nilai min dan juga standar deviasi kemudian ketika kita masukkan standar deviasi altitude sebagai variable baru dalam analisis maka yang menjadi tantangan adalah kembali ada dua variable tambahan yang kemudian harus masuk di sini yaitu variable standar deviasi altitude dan juga spasial kemudian dengan memasukkan variable baru atau altitude kita bisa dapatkan juga seperti sebelumnya phone model dan juga base model menggunakan VSSR EIC juga terkoreksi bagus di atas dua poin yang kemudian menunjukkan adanya model yang menikah yang baik dan kemudian spasial interlinkage lambda kemudian reduce karena adanya additional variable sehingga standar deviation of altitude decrease dengan non-factor yang kemudian tidak tertangkap di dalam model sebelumnya sehingga terjadi ada penurunan EIC kemudian ada penurunan lambda unknown spasial sorry spasial unknown komponen yang menarik menjadi catatan adalah bahwa nilai altitude tersebut nilainya negatif dan signifikan yang juga untuk spasial komponennya yang dapat kita tarik bahwa highly produced all plantation jadi plantation untuk perkebunan kelapa sawit dan itu hanya bisa kemudian berkembang berkembang ataupun besar produksinya untuk wilayah yang memiliki topografi profil yang cenderung datar dan luas di riau dan jang kita dapatkan negatif value semakin tinggi altitudenya atau standard defisinya semakin tinggi maka pump oil yang menjadi basis income di wilayah tersebut menjadi menjadi menurut jadi untuk concluding remarks disini conclusi yang kita tarik bahwa VSSR method provide best combination secara statistik dan kemudian export major factor terhadap ekonomi dan environmental interlinkage kemudian berdasarkan data 2011-2017 menggunakan data empress Pulau Sumatera menunjukkan regional income memiliki negative relationship untuk net losing income mining industry dan ratio to population di sisi lain education palm oil production dan wholesale industry memiliki positive affected regional income kemudian dalam proses method VSSR AIC the new result provide better model to explain data berdasarkan IAC yang menurun kemudian penambahan standard deviation value membuat kajian kajian tersebut menjadi lebih rich karena kita bisa melihat bahwa adanya negative coefficient altitude terkait dengan kejadian income kemudian future works tentunya ketika tadi kami terbatas ke dalam analisis yang sifatnya non-dynamic maka jika ingin kemudian dikembangkan ke dalam model yang lebih kompleks dengan memasukkan dynamic komponen maka kita bisa mencukupi LR 2014 ke dalam dynamic spatial model seperti berikut namun kemudian catatan kembali lainnya adalah bahwa proses estimasi tersebut yang tadi didapatkan akan mungkin akan mendapatkan better estimation result ketika kita bisa memasukkan price cover area namun karena keterbat limitation data mungkin yang kemudian future works yang dilakukan adalah menggunakan remote sensing teknik ataupun analisis data ataupun menggunakan google bercerita untuk mengekstrak informasi tersebut untuk main conclusion semakin banyak data diakumulasi tidak hanya berdasarkan satelit tetapi juga sosioekonomic data set sehingga metodologi yang kami coba tunjukkan kami sampaikan disini provide walkable tools to comprehend and analyze the integrated sustainable development goals in regional data in the near future it should become possible to apply more generalized dynamic modeling special special time baik terima kasih atas perhatian bapak ibu dan rekan-rekan semuanya saya kembalikan kepada mas terima kasih terima kasih kepada pak gigi atas paparannya selanjutnya kami akan persilahkan kepada bapak ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya nah pertanyaan ini bisa disampaikan secara langsung silahkan nanti bapak ibu bisa angkat tangan dengan disitu ada di bagian bawah ada tombol reaction yang gambarnya seperti senyum itu bisa dipencet kemudian angkat tangan dan nanti akan saya unmute atau bapak ibu dan rekan-rekan juga bisa menyampaikan lewat chat dan nanti akan saya sampaikan pertanyaannya saya persilahkan oke mungkin sambil ya oh ini sudah ada dari ibu Lutfah Ariana selain aspek keterkaitan antar wilayah apakah model ini bisa mengidentifikasi seberapa besar intensity atau weighted value dari interlinkage wilayah berdasarkan beberapa parameter atau indikator yang diobservasi monggo Pak Gigi bisa langsung menanggapi baik terima kasih atas pertanyaannya ibu Lutfah Ariana mohon maaf untuk mengkonfirmasi apakah dari pertanyaan ibu Lutfah ini terkait dengan seberapa besar intensity interlinkage tersebut jadi itu bisa dapat dilihat dari nilai parameternya jadi apa yang ditunjukkan dari spatial correlation parameter ini sebenarnya kurang lebih sama dengan intuisinya sama dengan korelasi pada umumnya jadi semakin dekat nilainya ke angka 1 maka dia semakin strong interlinkagenya semakin rendah dia ke angka 0 berarti tidak ada korelasi sama sekali kemudian kita akan kembali kepada non-spatial model jadi kalau kita kita dapatkan lambda sama dengan 0 maka kita akan dapatkan non-spatial model yang asar umum kalau spasial parameternya 0 semoga cukup jelas baik ibu lutwa apakah sudah tanggapan dari pak gigi sudah cukup atau mungkin ada bisa mungkin menyampaikan langsung juga bisa dengan silahkan raise hand angkat tangan nanti akan saya persilahkan masih saya sepertinya ibu lutwa raise hand oh iya bentar saya monggo bisa langsung disampaikan sangat tertarik dengan presentasi ini karena 2 tahun yang lalu saya itu memiliki proyek kerjasama dengan area jadi apa namanya untuk memumpulkan data proyek infrastruktur di Indonesia untuk beberapa sektor strategis terutama yang mega infrastruktur proyek dan mereka sebenarnya masih membutuhkan sembaran infrastruktur berdasarkan map geografis yang mereka bangun beberapa tahun itu bagaimana dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur di Indonesia tersebut mungkin mungkin saya berpikir apakah ini juga bisa dilihat untuk pengembangan dari sebaran mereka sudah memiliki mapnya gitu pak geographical map sebaran infrastruktur itu mereka sudah ada kemudian mereka saat ini itu sedang membutuhkan apa analisis yang lebih jauh mengenai sebaran sebaran ini secara ekonomik contributionnya itu apakah bisa diketahui atau tidak untuk di wilayah-wilayah yang sudah menjadi titik mereka yang sudah dibikin mapnya jadi ketika kami melihat tidak hanya sekedar kedekatan wilayah proximity-nya saja tapi apakah dengan special temporal analysis ini pun bisa menganalisis lebih dari itu jadi misalkan tingkat kepadatan di beberapa provinsi itu kan infrastrukturnya mungkin sangat beragam kemudian di provinsi terdekat lainnya hanya infrastruktur tertentu nah ini apakah bisa juga dikembangkan melalui model ini mungkin diaturnya seperti itu terima kasih terima kasih Bu Lutfah jadi mungkin untuk pertanyaannya apakah kemudian dengan ingin melihat bagaimana impact ataupun efek dari pembangunan infrastruktur yang kemudian secara teori dengan adanya infrastruktur jalan maka harusnya kedekatan antar wilayah itu semakin mudah bagaimana kemudian spesial ekonometrik bisa memasukkan ke dalam untuk hal tersebut sangat menarik terima kasih Bu Lutfah untuk pertanyaannya jawaban saya bisa dan banyak hal yang kemudian bisa Ibu Lutfah dan mungkin tim riset bisa gali dengan menggunakan spesial ekonometrik bisa kemudian merujuk beberapa penelitian spesial ekonometrik ataupun spesial analisis secara umum yang kemudian memasukkan bagaimana efek transportasi ataupun pembangunan jalan berhadap keterikatan tersebut interlinkage dengan berbasis spesial parameter mungkin kalau dengan menggunakan model spesial analisis di luar ekonomi mungkin nanti pendekatannya akan sedikit berbeda dan teman-teman yang digunakan di geografi ataupun yang digunakan di MIPA sekalipun itu mungkin pendekatannya lebih berbeda dibandingkan ekonometrik yang spesial ini namun secara kerangka spesial ekonometrik bisa dilakukan bahkan misalkan ingin dilihat dampak sebelum adanya jalan itu ataupun setelahnya kemudian masukkan ke dalam kerangka kerangka WMetrix tadi jadi WMetrix nanti mungkin saya tadi lupa menjelaskan bahwa untuk kerangka spesial panel itu nanti kita akan mendapatkan diagonal blocks untuk WMetrix jadi karena WMetrix itu menangkap informasi keterikatan wilayah per satu periode sehingga nanti karena kita analisisnya stuck over time dalam bentuk panel kita akan dapat beberapa periode maka kita akan mendapatkan WMetrix yang lebih besar kita akan mendapatkan sebuah matrix yang diagonal block nya adalah WMetrix tadi jadi nanti bisa saja kemudian yang pertama WMetrix nya disusun berdasarkan jalan itu misalkan jadi tidak hanya kemudian WMetrix hanya batas antar wilayah bisa saja kemudian WMetrix itu ditunjukkan dengan ataupun keterikatan wilayah itu ditunjukkan dengan adanya jalan tersebut jadi misalkan untuk wilayah-wilayah yang terkena ataupun terbangun jalan tersebut kita bisa saja kan kita bisa saja mendefinisikan mereka terikat satu sama lain jadi tidak hanya kalau tadi kan saya contohnya adalah kalau misalkan dua wilayah tersebut berbatasan administratif memiliki batas wilayah itu kita kasih satu nilainya tetapi bisa saja misalkan walaupun wilayah tersebut tidak berbatasan secara langsung tetapi tersambung oleh jalan kita bisa saja kita kasih nilai satu yang berarti dengan adanya jalan tersebut kita hipotesiskan bahwa kedua wilayah yang terpisah tersebut yang tidak memiliki batas wilayah satu sama lain itu terhubung dengan adanya wilayah tersebut kemudian nanti kita lihat apakah benar parameter tersebut mendekati zero yang berarti bahwa efek jalan tersebut menghubungkan antar wilayah itu tidak memiliki dampak itu atau nilai parameter spasialnya untuk yang weighted interlinkage jalan tersebut mendekati satu yang berarti dengan adanya jalan secara statistik wilayah yang tadinya tidak berbatasan berbatasan langsung secara administratif itu terkait satu sama lain jadi bisa saja kemudian digembangkan seperti itu atau digembangkan secara lebih kompleks dalam artian kita punya W dalam kerangka spasial panel kita punya diagonal bloks W maka ketika kita memasukkan periode periode pembangunan jalan tol atau jalan tersebut kemudian kita kan bisa melihat bahwa misalkan pada tahun tahun satu jalan tersebut hanya menyambung wilayah A dan B kemudian tahun selanjutnya A, B, C, D kemudian nilai W itu kan kemudian berkembang itu kan akan mendapat dynamic parameter yang lebih 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 luas bahkan kalau misalkan Ibu Lutra bisa mengembangkan ke model yang saya lupa namanya yang kemudian dalam kerangka matrix kemudian kita kita slice begitu saya lupa namanya yang kemudian kita partition regression analysis yang kemudian kita bagi untuk setiap perubahan W ataupun kemudian dari diagonal block W tersebut kita dapatkan kita gunakan spesial spesial parameter tidak hanya satu kalau tadi sebelumnya saya cuma punya lambda untuk mewakili satu keterikatan wilayah menunjukkan satu keterikatan wilayah dari 2011 sampai 2017 di Pulau Sumatera bisa saja saya kembangkan nilai lambdanya menjadi lambda 1 sampai lambda 8 misalkan yang mewakili masing-masing periode bisa saja kemudian dikembangkan ke arah kembali kemudian menjadi tantangan adalah parameter parameter estimasinya akan kemudian doubling jadi kalau kita punya W berarti kita yang kita kita expand keterikatan interlinkagenya itu per tahun maka parameter estimasinya akan bertambah baik begitu semoga semoga jelas penjelasan saya takutnya baik jelas baik Ibu Lutfah apakah ada pertanyaan monggo Ibu Lutfah jika mungkin masih ada yang ditanyakan kami masih persilakan silakan Ibu Lutfah ya sudah saya unmute monggo ya terima kasih banyak Pak itu malah yang terketik terima kasih Pak itu sangat relevan karena kemarin juga kita kan benar pikir pemetaan infrastruktur itu kan benar dari jalan tol kemudian ada yang infrastruktur energi di Sumatera itu kan banyak sekali geotermal infrastruktur project ya Pak kemudian yang Trans Sumatera itu apakah juga memiliki relevansi terhadap pembangunan infrastruktur energi itu juga kami melihat ke arah sana apalagi yang mungkin di daerah Riau Pekanbaru itu kan pembangunan teknopark yang ada di sana itu apakah juga memiliki relevansi terhadap beberapa infrastruktur lain yang dikembangkan di sana jadi relationnya itu tidak hanya kepada physical infrastructure tapi juga kepada pemintaannya mereka sudah melihat kepada digitalization dari infrastructure tersebut gitu yang dikembangkan saat ini jadi kembali definisi W metrics memang agak lost ya karena kalau kita definisikan keterikatan antar wilayah itu dari administrative border atau distance atau kemudian tadi yang seperti burut sampaikan tergabung dengan jalan tol itu bisa saja kemudian nilai elemen dari W ini akan berubah tergantung dari definisi kita yang kemudian biasanya menjadi challenge analisis spatial econometrics apakah W metrics kalau misalnya kita propose W metrics yang berbeda strukturnya apakah kemudian hal tersebut make sense secara geografik statistik dan ekonomik misalnya jadi apakah keterikatan tersebut dinilai dari apa dinilai dari jalan infrastruktur ataukah yang memang hanya geographical distance ataupun semacam makanya kemudian sayang sekali saya kurang tahu benar atau tidak kalau di Indonesia itu kalau kita bisa approach lebih mudah untuk keterikatan wilayah tersebut dari kalau kita punya regional inter-regional input-output jadi kalau saya rasa kita Indonesia sejauh ini mohon koreksi kalau jika saya salah kita hanya memiliki regional input-output jadi masing-masing wilayah memiliki input-output tapi tidak ada keterikatan satu sama lain dan saya baru melihat inter-regional input-output itu kalau dalam hal misalkan antar negara itu ada tapi untuk perwilayah di dalam negara itu saya baru dapat di Jepang di Jepang itu ada inter-regional input-output misalkan dari prefektur satu prefektur dua antar prefektur itu kemudian ada inter-regional jadi kita bisa mewakili kita ekstrak informasi dari inter-regional input-output ke dalam W-metrics itu pendekatan yang paling make sense secara ekonomi karena yang kita lihat bukan secara geografikalnya tetapi secara ekonomiknya perputaran uang atau perputaran monetary value yang kemudian saling terkait satu wilayah dengan wilayah yang lain kemudian tantangannya itu karena kita kalau tidak salah ya kita di Indonesia belum tersedia international input-output itu keterbatasan tapi sangat menarik kalau kita punya tersebut dan kembali ke pertanyaan bulutwa tentu bisa kita mendabilisikan W-metrics atau menyusun W-metrics kita sesuai dengan interpretasi ataupun gagasan yang kita menikuti dan ingat yang saya tunjukkan adalah dalam kerangka panel kalau kita misalkan punya panel model yang sederhana misalkan kita punya Y delta W-Y plus X sorry plus X beta plus W-X beta plus epsilon misalkan sebenarnya untuk data panel nanti kita kita tidak dapatkan W yang seperti ini biasanya kita dapatkan kita ganti dengan setelah kita bisa mendapatkan bisa A-metrics atau B-metrics sesuai dengan definisi kita namun strukturnya adalah seperti ini seperti yang tadi saya sampaikan kita memiliki diagonal block yang masing-masing komponennya adalah W menjadi sangat besar kemudian proses yang menjadi tantangan adalah semakin besar wilayah yang kita masukkan maka menjadi tantangan dalam proses komputasinya misalkan kalau kita gunakan latis saja untuk wilayah Jakarta itu ada kalau kita menggunakan satelit data itu ada dua kita akan mendapatkan dua triliun elemen untuk komponen W saja nah itu menjadi tantangan biasanya kemudian para statistik mengepros menggunakan sparse matrix ini mungkin pembahasan yang lebih kompleks terkait dengan penggunaan sparse matrix dalam analisis yang lebih luas dan kemudian nanti apakah pemilihan menggunakan komputasinya apakah kita melakukan estimasi secara standar ataukah kita meng-approach menggunakan grade search yang kemudian tantangannya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya mohon maaf Bu Lutwah jadi saya agak melebar apakah ada tambahan mungkin atau sampun Bu Lutwah jadi intinya untuk mengkonklusikan mensamarikan pertanyaan Bu Lutwah apakah bisa bisa tergantung nanti kita mendefinisikan double matrix yang menunjukkan keterikatan antar wilayah tersebut berdasarkan definisi kita itu kita bisa mendefense secara logis secara logis terkait dengan struktur yang kita baik terima kasih Bu Lutwah saya kira sudah terjawab ya dari pertanyaan Bu Lutwah sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta yang masih ingin bertanya bisa angkat tangan dengan tombol reaction yang di bawah itu yang tombol senyum itu atau kemudian bisa menyampaikan lewat chat mungkin sambil menunggu pertanyaan lain saya boleh ini tanya Pak Gigi ya terkait lebih kepada metodologi jadi kalau di ekonometrika secara umum mungkin saya pribadi mengamati itu ada dua masyarakat atau dua aliran dalam memilih model atau memilih variable satu adalah kemudian menggunakan argumen menggunakan teori jadi kita masukkan variable X atau Z dalam model karena memang secara teori X ini akan mempengaruhi dan kemudian ada juga yang seperti ini tadi data driven jadi kita basisnya adalah data itu sendiri nah ini tadi kan yang saya perhatikan adalah bagaimana kita memilih model berdasarkan algoritma berdasarkan data itu sendiri kalau di dalam spasial ekonometrik sendiri ini Pak Gigi apakah ini adalah pakem yang digunakan jadi dengan berdasarkan data itu sendiri atau kadang juga atau memungkinkan juga bagi kita untuk melakukan seleksi model itu secara teoretis begitu oke baik terima kasih Mas Esa mungkin sebentar jadi sebenarnya kalau dibicara pakem atau tidak jawabannya tidak jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada misalnya Mas Esa nanti bisa membaca LHORS 2014 ataupun buku spesial ekonometrik selainnya bahwa sebenarnya ada proses yang disini kami bypass jadi sebelum melakukan spesial model sebenarnya ada proses spesial tes seharusnya dirisi statistik Moran's Eye statistik untuk mendeteksi apakah variable yang kita masukkan di dalam analisis itu ada hubungan spesialnya atau tidak jadi itu ada proses yang pertama pre-analisis ketika melakukan analisis ada juga tes-tes yang lain jadi misalkan membandingkan untuk apakah model ini non-spasial tadi non-spasial dan spasial itu menggunakan Moran's Eye jerisi statistik namun nanti ada proses dimana untuk membandingkan apakah model ini same atau bukan SAR atau bukan SLM atau bukan jadi seperti membandingkan tes-tes misalkan ada likelihood ratio tes kemudian nanti ada masing-masing spesifik tes untuk mendeteksi nah kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa ketika disini prosesnya adalah kita satu persatu begitu kalau menggunakan menggunakan approach yang biasa digunakan kita harus mendeteksi apakah model ini spasial error atau spasial auto-regressive apakah kemudian model ini spasial luck model atau spasial auto-correlation atau SARAR model atau kemudian model ini durbin atau yang durbin error jadi terlalu banyak proses 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 tes individual tes untuk mengecek model mana yang terbaik tetapi kemudian tidak bisa melihat secara utuh melihat secara utuh sehingga kemudian disini berdasarkan basis tersebut jadi kita tidak tahu kita dapat mendapatkan determin apa mendetermine konfigurasi mana yang terbaik maka kemudian disini yang kemudian kami usulkan adalah bagaimana kalau kita menggunakan model yang terbesar saja yang kemudian itu kan sebenarnya model-model kecil itu subset dari model yang full nah kemudian dari model yang full kemudian kita seleksi seleksi mana yang kemudian spasial information yang perlu kita delete dalam artian tidak mampu menjelaskan secara data secara utuh jadi yang kami yang kemudian ditakutkan dalam proses individual tes tersebut adalah apakah dengan misalkan model tersebut adalah spatial lag model bukan spatial autoregressive model apakah kemudian spatial lag model WXT ini semua semua variables semua spatial information untuk independent variable itu kita masukkan semua atau misalkan kalau kita tolak SLM kita terima SAR yang kemudian berarti kita menolak WXT apakah kemudian seluruh WX untuk masing-masing variable independen itu perlu kita tolak semua nah itu kemudian saya tidak ingin sampai jauh kemudian berbicara terkait dengan apakah model ini benar apakah model itu salah tapi sebagai alternatif untuk melihat bahwa kalau kita gunakan individual tes kita takutnya ada informasi yang hilang tapi kalau kita masukkan semuanya jadi kalau kita masukkan semua model yang terbesar apakah kita takutnya informasi yang tidak mempengaruhi data sama sekali dapat merepresentasikan data itu dimasukkan ke dalam model sehingga model itu terlalu banyak variabelnya parameter yang harus kita sehingga muncullah model selection yang kemudian mempenalti menseleksi parameter yang kemudian tidak mampu menjelaskan dengan harapan dengan proses model selection dan variable selection itu kita bisa mendapatkan dalam tanda kutip seperti dalam kami sampaikan the best model mungkin bukan the best the better model karena EIC tadi ditunjukkan dengan EIC yang lebih rendah jadi itu jawabannya semoga jadi apakah kemudian apakah kemudian kita bisa menggunakan theoretical base dan data driven base untuk analisis jawabannya tentu iya karena kan kemudian penentuan variable independen yang mempengaruhi target variable kita itu kan kemudian berbasis teori yang ada teori ataupun penelitian terdahulu yang pernah ada namun kan kemudian seperti yang kita tahu bahwa kalau basis teorinya itu belum tentu semua variable yang di dalam penelitian terdahulu itu bisa diterapkan ataupun mampu mewakili kondisi yang ada di tempat kita sehingga kemudian berarti kan informasi tersebut menjadi burden of modality sendiri harapannya dengan variable selection dan modal selection yang kemudian pemilihan variable di awal sebelum proses variable selection itu tentunya berdasarkan teori ataupun penelitian terdahulu jadi bisa digabung mas bisa dimix baik Pak Gigi terima kasih sekali jawabannya nah ini kita punya satu pertanyaan lagi dari peserta ini dari Ibu Ciplis Gemakorea izin bertanya apakah metode ini bisa digunakan sebagai dasar penentuan rencana tata ruang wilayah baik secara regional maupun nasional kemudian apakah metode ini juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam hal pengurangan emisi karbon yang akhir-akhir ini menjadi current issues menggolok Pak Gigi baik terima kasih terima kasih Ibu Ciplis jadi apakah kemudian bisa menjadi dasar penentuan tata ruang wilayah saya belum mohon maaf saya belum pernah meneliti dan juga kebetulan belum sampai jauh berkait dengan tata kota karena tata kota berarti kan kita melakukan projection untuk berdasarkan data yang ada apakah kemudian mencerpinkan tata kota yang baik atau bagaimana sebaiknya namun kalau kita memilih satu study khusus dengan database yang ada kemudian kita coba hal tersebut sebagai merefleksikan tata kota yang baik kemudian menggunakan itu sebagai proyeksi penyisunan tata kota yang baru tentu bisa jadi kan kalau kita punya data misalnya ngatakan data set kota di suatu negara yang kemudian ingin kita jadikan panutan atau contoh kemudian kita lihat bagaimana pengaruh harga tanah pengaruh infrastruktur yang baik itu bisa saja namun mungkin lebih kompleks ya tidak hanya kemudian analisis regresi spasial spasial ekonometrics misalkan tapi bisa saja kemudian misalkan untuk yang housing housing price lain price itu bisa merujuk kepada spasial hedonic model price model itu untuk melihat bagaimana impact land price terhadap misalkan apakah daerah tersebut wilayahnya dekat dengan pusat kota atau bagaimana dengan dekat dengan transportasi itu bisa direfleksikan atau sebagai contoh saya ingin menulik Anselin blog Anselin penelitian blog Anselin tahun 1989 yang melakukan analisis bagaimana faktor harga rumah ataupun harga tanah itu dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas tingkat kriminalitas dan juga faktor misalkan apakah daerah tersebut dekat dengan pabrik yang noise pollution ya nah itu kita bisa lihat pemetaannya jadi daerah suatu daerah kita bisa pemetaan apakah kemudian daerah yang misalkan kita bisa melihat daerah yang faktori yang noise pollution itu ada di pinggiran kota kemudian tingkat kriminalitas yang tinggi juga berada di pinggiran kota jadi kan kita bisa melihat clustering clustering yang terjadi sehingga kemudian dengan spatial analysis yang digunakan oleh Anselin itu kita bisa kita bisa melihat tata kota yang baik jadi harapannya adalah bagaimana sebuah tata kota yang baik meminimalisir crime kemudian kemiskinan kemudian misalkan noise pollution carbon emission dan semacamnya bisa saja cuman saya untuk jawaban bagaimana tata kota yang paling baik tentu saja tidak bisa hanya dengan spatial analysis tapi jawaban yang lebih kompleks dan tadi jadi teringat karena membahas tentang Anselin terkait dengan kriminalitas maka analisis spatial econometrics menjadi salah satu wadah yang kemudian kita bisa menggali analisis sosial ekonomi lebih interdisipliner mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tahu bahwa kalau mungkin yang pernah mengambil kelasnya Pak Imawan pernah menyampaikan bahwa kriminalitas kriminalitas itu bisa saja mengembang dari satu wilayah ke wilayah yang lain nah itu kemudian bisa dimasukkan komponen-komponen kayak gitu dalam analisis spatial jadi harapannya dengan dengan rangka spatial analysis kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif dengan memasukkan komponen-komponen yang tadi apakah komponen emission bisa saja kemudian dimasukkan itu yang sebenarnya saya ingin riset ke depan bagaimana kemudian cuma tantangannya adalah data carbon emission untuk kredit data Indonesia belum ada agak susah mencarinya harus ke saya lupa ke stasiun satelit di European jadi kita bisa saja mengekstrak sayangnya baik harapannya cukup jelas Bu Ciblis saya kembalikan Masa Esa dari Ibu Ciblis apakah sudah terjawab baik terima kasih kita masih punya sekitar berapa ini 7 menitan ya satu pertanyaan lagi mungkin bisa kita bisa satu pertanyaan lagi monggo dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kami persilahkan baik kalau tidak ada saya kira mungkin dari saya satu pertanyaan lagi Pak Gigi monggo Masa Esa monggo kalau dari segi data ini kan berarti kita perlu data apa tadi data yang punya aspek spasial ya Pak Gigi termasuk juga data satelit ada aspek spasialnya biasanya data ini banyak yang publik yang gratis atau kebanyakan berbayar karena keadaan pertanian-pertanian kita banyak data yang harus bayar dan mahal betul jadi jawaban dari saya Mas Esa kalau fokusnya adalah data sosial ekonomi itu banyak yang gratis paling cuman registrasi saja udah itu bahkan untuk yang USGS yang United State Geographical Survey yang kemudian kita bisa dapatkan informasi satelit itu kita cuman cukup registrasi menyampaikan nama kita instasi kita sudah tidak tidak perlu tuntutan pembayaran yang kemudian biasanya yang cukup membayar adalah yang sifatnya analisis ready data sudah disiapkan jadi kita tinggal minta maunya apa cuman kan kalau yang USGS itu data yang mentah jadi misalkan citrasatelit itu dengan dapat gambarnya nanti dapatnya itu gambar dalam bentuk bukan jpeg tapi namanya tiff image jadi itu kita dapatnya disitu nanti ya karena gratis ya jadi kita proses olahnya kita sendiri misalkan kita mau mengekstrak NDVI untuk melihat vegetasi seberapa hijau vegetasi di wilayah tersebut itu itu perlu kita olah kembali jadi kita dapatkan raw datanya tapi kita nanti perlu olah lagi itu data satelit yang sebenarnya kita tunggu-tunggu adalah ini yang proyeknya NASA yang tadi saya sampaikan open data cube itu ditargetkan adalah gratis sehingga nanti kita tinggal memilih misalkan kita memilih wilayah mana negara mana kemudian dari negara tersebut kita mau ekstrak apa apakah kita mau ekstrak vegetasinya pemukimannya NDVI tadi ataukah melihat water detection kemudian ada banyak faktor nah itu kemudian bisa kita ekstrak disitu cuman sayang sekali ini masih ongoing project bahkan waktu saya jadi ingat waktu di Jepang kemarin waktu saya presentasi ini di Mathematical and Statistic itu ternyata di Jepang baru saya yang presentasi jadi memang masih dalam ongoing project sayang sekali Indonesia data belum ada disitu sebagai sampel adanya data Vietnam Sierra Leone dan beberapa lainnya seperti itu dan untuk data kalau data social economics seperti yang tadi ditanya tunjukkan untuk population data dari GPW version 4 itu gratis lens scan itu gratis dan beberapa contoh yang lain itu gratis untuk yang apa grid data jadi misalkan population data tapi kita dapatkan yang bentuknya grid tapi kalau untuk yang kalau yang kendala kalau kita berbalik ke yang non-latis yang administratif atau municipal based data seperti PDRB regional begitu kan kelemahan di tempat kita adalah kita harus email ke BPS karena tidak kalau kita targetnya adalah misalkan analisis perkabupatan begitu untuk mendapatkan observasi yang lebih banyak tidak semua BPS yang di website menyediakan untuk sampai level perkabupatan kota tapi PDF itu Pak kita harus pindah satu-satu itu itu aja belum semuanya mas contohnya kemarin saya coba cari DKI Jakarta untuk CPI itu untuk yang data 2021 aja kita harus satu-satu kayak jenengan tadi sampaikan harus dipetain satu-satu tapi dari PDF tapi dari laporan ini press release nah itu yang tantangan di tempat kita dari data setnya kadang-kadang belum siap harus email email mohon data jadi ini kabar baik kalau yang data-data satelit tadi ternyata bisa diakses mungkin berarti investmentnya adalah kita perlu skill untuk ngolahnya investment baik terima kasih Pak Gigi untuk meluangkan waktunya pada pagi hingga siang hari ini kita mendapatkan saya kira ini sebuah ilmu yang baru bagi saya pribadi juga ini sebuah hal yang baru semoga ini menjadi pemantik begitu bagi Bapak Ibu mungkin yang tertarik mendalami studi menggunakan metode spasial ini dan kepada Bapak Ibu peserta silakan juga untuk mengisi link presensi kehadiran presensi kehadiran yang linknya sudah disantumkan oleh teman-teman panitia di kolom chat silakan diisi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gigi atas presentasinya pada pagi hingga siang hari ini dan juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang sudah antusias dalam mengikuti acara saya pribadi mengucapkan mohon maaf jika dari saya ada salah kata dan sebagainya kita jumpa lagi pada bersemi sesi berikutnya sampai jumpa semoga sehat selalu dan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh